hai oke BK assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya bersama saya oke ya apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar amin oke jadi pada kesempatan kali ini kita masih membuat sebetul ide konten di channel YouTube kita ya dengan hanya mengedit sebuah alur cerita menggunakan gambar ya kita juga bisa berpeluang untuk membuat sebuah ide konten di channel YouTube kita dan bisa berpeluang untuk menghasilkan uang dari internet makam ya oke jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas ya untuk cara editing sebuah alur cerita bergambar kemudian kita tambahkan dengan suaranya ini juga bisa menjadi di konten di channel YouTube kita nah disini coba kita langsung saja ya jadi untuk aplikasi pengeditannya di sini kita menggunakan aplikasi catat teman-teman ya Nah jadi disini saya sudah edit ya jadi nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja nah disini sebagai contoh seperti ini ya jadi kita men jadi kita membuat sebuah alur cerita bergambar seperti ini dan disini saya sudah membuatnya dan disini coba kita cek terlebih dahulu untuk hasil dari editingnya tonton ya dan nanti kita akan membahas untuk cara mengedit seperti ini ya membuat sebuah alur cerita bergambar ya dan kita tambahin dengan animasi suara animasi suara serta animasi yang lainnya ya dan disini bisa ditambahkan untuk animasi dari suara kita kemudian juga animasi dari berbicara nya tonton nah jadi untuk contoh sebuah video dengan alur cerita bergambar adalah seperti ini ya di sini apakah kamu berani menawan kami karena kami bertiga disini kamu tidak akan mampu mengalahkan kami biarpun kalian bertiga saya tidak akan gentar dan tidak akan takut untuk menghadapi kalian semua sumbong kali kamu ejen ini kami akan lawan kalian berdua oke jadi seperti itu ya kita bisa membuat sebuah alur cerita dengan menggunakan versi gambar saja dan berpeluang bisa menjadi edit konten di channel itu kita oke jadi bagaimana cara proses untuk untuk pengeditannya jadi sebelum lanjut kita ke pengeditan disini kita cek terlebih dahulu untuk peraturan dari YouTube sendiri ketika kita ingin bergabung ke dalam program partner YouTube ya dan disini bisa kita cek peraturannya terlebih dahulu Oke jadi sebelum lanjut kita ke pembahasan disini bisa kita cek terlebih dahulu ya untuk peraturan ataupun kebijakan ketika kita ingin bergabung ke program partner YouTube yang untuk sebuah video yang bisa dimonetisasi nah disini ada anjuran ataupun contoh konten yang dianggap layak untuk bisa dimonetisasi ataupun bisa menampilkan iklan di channel YouTube kita untuk yang pertama adalah revisi yang ditambahi bumbu humor ya atau analisis pada konten yang bukan karya asli anda ya jadi seperti tadi ya kita tambahkan bumbu humor kemudian kita tambahkan juga suara kita kemudian yang kedua ada klik dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis juga bisa dimonetisasi adegan suatu film yang dialog atau sulis suaranya telah anda ubah juga bisa dimonetisasi ya kemudian cuplikan ulang suatu pertandingan tindakan yang dilakukan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekelahan nah itu juga bisa dimonetisasi kemudian video reaksi berisi komentar anda terhadap video aslinya juga bisa dimonetisasi dan untuk yang terakhir hasil edit rekam video karya kreator lain yang telah anda tambahin jalan cerita atau komentar ya seperti alur cerita pada sebuah film ya Nah disini kita juga bisa membuat sebuah alur cerita dengan menggunakan animasi gambar saja dan bisa kita tambahkan di animasi seperti animasi berbicara teman-teman ya Nah disini ya jadi buat tonton semua yang ingin editing seperti di contoh dari video tadi Nah disini untuk bahannya sendiri teman-teman untuk aplikasi dari capcut nya teman-teman bisa dapatkan di playstore ya Nah disini teman-teman tinggal ketikkan saja capcut ya Nah kita ketikkan capcut seperti ini dan saya rasa juga tidak asing yang untuk aplikasi ini karena aplikasi ini juga sangat populer tonton ya kemudian untuk bahannya kedua untuk mendapatkan animasinya teman-teman juga bisa mendapatkannya di Google Chrome tonton ya Nah disini tonton misalkan ya dari sini teman-teman misalkan ingin animasi apa ya misalkan animasi dari agent ali agent ali ya ataupun animasi yang lain tonton ya jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja Nah disini bisa kita dapatkan untuk bahannya ya Nah seperti ini ya kemudian untuk proses pengeditan setelah kita mendapatkan bahannya ya di sini bisa kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari capcut nya seperti ini Oke dan setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saya di bagian proyek baru seperti ini kemudian tinggal kita masukkan saja untuk fotonya jadi kita akan membuat sebuah alur film cerita bergambar teman-teman ya Nah disini teman-teman tinggal masukkan saja seperti ini ya kemudian di bagian gambarnya bisa kita zoom saja kita tekan ya dan disini bisa kita atur formatnya terlebih dahulu ya untuk formatnya kita aturkan 16 berbanding 9 kita tekan dan kita zoom saja seperti ini teman-teman Oke jadi setelah seperti ini teman-teman bisa menambahkan sebuah animasi ataupun kita tambahin bumbu humor ya misalkan disini kita tambahkan yang namanya adalah mulut berbicara ya atau penuh nah disini kita masukkan grand screen nya kemudian disini teman-teman tinggal klik memotong ya kita atur kunci kroma bayangan dan seperti ini ya intensitas kita kecilkan saja nah disini teman-teman bisa disesuaikan saja oke kita kunci kroma ya oke seperti ini misalkan kemudian tinggal kita kecilkan saja nah disini teman-teman bisa menambahkannya ke dalam alur cerita bergambar kita nah misalkan seperti ini nah oke ya jadi teman-teman tinggal dipaskan lagi ya agar terlihat lebih nyata teman-teman ya nah seperti ini ya kemudian untuk menambahkan gambar berbicara nya tinggal kita tekan kita salin kemudian tinggal kita pindah lagi ya nah ini kita letakkan di bagian bawah ya kemudian kita tekan lagi dan kita pindah misalkan yang kedua di bagian sini ya ingin berbicara ingin kita atur agar terlihat berbicara nah disini tinggal kita pindah lagi disini nah nanti tampilannya akan seperti ini kemudian kita tekan lagi kita salin dan disini tinggal kita pindah lagi kita gisar ke bawah kita tekan kemudian tinggal kita pindah ke yang di sebelah kanan teman-teman nah jadi nanti hasilnya akan seperti ini nah kemudian tinggal kita menambahkan suara saja teman-teman ya kemudian jika teman-teman ingin menambahkan gambar yang lain klik lagi di bagian tanda plus kemudian tinggal kita tambahkan saja untuk fotonya nah disini teman-teman tinggal disesuaikan saja nah misalkan seperti ini ya nah kita tambahkan seperti ini oke jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja untuk alur ceritanya tonton ya kemudian tonton juga bisa menambahkan untuk suaranya agar channel dari YouTube tonton bisa dimonetisasi ya nah disini kita menambahkan dialog ya nah seperti itu ya kemudian setelah seperti ini setelah kita menambahkan fotonya kita juga bisa menambahkan animasi bergerak ataupun mulut berbicara tinggal kita tekan ya kita salin kita tekan dan kita geser seperti ini oke kemudian tinggal kita paskan saja kita tekan ya kita paskan saja ya jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja nah misalkan seperti ini ya oke nah misalkan seperti ini ya nah seperti ini ya jadi terlihat lebih hidup ya dengan membuat sebuah alur cerita dengan menggunakan gambar saja teman-teman oke setelah seperti ini untuk animasi lainnya teman-teman tinggal klik saya di bagian menu stiker nah di bagian stiker disini teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali seperti untuk animasi-animasi ataupun animasi cahaya ya yang bisa kita dapatkan nah disini teman-teman bisa klik saya di bagian sini ya nah disini teman-teman bisa cek ya Jadi ada animasi-animasi yang bisa kita dapatkan nah seperti ini ya oke jadi bisa kita buat misalkan seperti ada kekuatan ya Nah seperti ini ya oke jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja kita tekan nah di sini teman-teman juga bisa diputar saja seperti ini oke nah jadi nanti hasilnya seperti ini bisa kita zoom juga seperti ini nah misalkan karena dia emosi ya jadi keluarlah petir seperti ini misalkan sebagai contoh saja karena disini kita alur cerita jadi untuk ceritanya teman-teman tinggal disesuaikan saja kemudian untuk menambahkan suaranya teman-teman tinggal klik saya di bagian audio nah disini tinggal kita klik saya di bagian rekam ya oke jadi untuk alur ceritanya teman-teman tinggal disesuaikan saja ingin alur cerita seperti apa nah setelah selesai teman-teman tinggal setelah kita edit seperti ini nah sebagai contohnya untuk hasil yang sudah saya buat ya seperti di awal tadi nah disini kita langsung cek seperti ini dan disini kita bisa paskan saja posisi suara kita ke dalam bagian dari animasi mulut bergeraknya teman-teman nah sebagai contoh adalah seperti ini ya cina li apakah kamu berani menawan kami karena kami bertiga disini kamu tidak akan mampu mengalahkan kami biarpun kalian bertiga saya tidak akan gentar dan tidak akan takut untuk menghadapi kalian semua oke jadi setelah seperti itu ya jadi setelah selesai teman-teman tinggal disiap saja nah disini teman-teman bisa disesuaikan kemudian tinggal kita siap saja seperti ini dan disini teman-teman tinggal disimpan kemudian setelah selesai tinggal kita masuk saja ke dalam channel youtube kita dan untuk membuat sebuah channel youtube juga sudah saya bahas di video sebelumnya tonton ya oke disini tinggal kita tunggu saja sampai selesai jangan lupa buat watermark di bagian belakang bisa kita hapus ya nah jadi untuk bahannya sendiri teman-teman bisa mendapatkan di google chrome kemudian aplikasi capshipnya teman-teman bisa dapatkan di playstore nah disini setelah selesai seperti ini teman-teman tinggal klik saja di bagian aplikasi dari youtubenya kita klik seperti ini kemudian tinggal kita klik saja di bagian upload video nah disini ada dua versi dimana bisa membuat sebuah video short yang kedua adalah bisa membuat sebuah video biasa nah untuk video short sendiri ini memerlukan sekitar 1000 subscriber dan 10 juta penayangan untuk bisa melampilkan iklan di channel youtube kita kemudian di bagian upload video biasa ini versinya adalah peraturannya seperti peraturan biasa dimana harus memiliki sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton nah tonton tinggal di upload saja seperti ini kemudian tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita edit tadi oke ya jadi cukup seperti itu saja untuk cara edit sebuah alur cerita bergambar ya dengan hanya menggunakan hp saja tonton ya dan oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini oke selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati